Hai hari ini kita mau review motor teman saya jadi untuk teman-teman yang penasaran patah paja yang diganti terus biaya catnya itu berapa kalau misalkan full seperti ini pokoknya pantang itu terus aja videonya nanti tak kasih tahu biaya semuanya berapa total rinci hanya juga tak kasih tahu semuanya berapa biar teman-teman buat inspirasi aja bro ini mah terus untuk teman-teman yang kemarin itu menayakan Bang motor allpixinya dijual ya Bang ganti NPL tidak bro ini motor allpixen saya jadi masih ada tenang aja nggak bakalan tak jual ya kecuali kepepet jadi yaitu motornya yang kemarin menanyakan ganti motor enggak bro masih yang dulu kok bro tenang aja saya tuh nggak berpaling ke siapapun tetap yang satu itu jadi yang kemarin saya review rupiah itu punya teman saya motornya ini juga salah satunya punya teman saya namanya nandar Ahoy ya seperti itu teman-teman terus nanti kita cari tempat yang enak ya kalau misalkan di depan rumah kayaknya enggak enak kurang ada pemandangannya bro jadi hambar nanti kita cari pemandangan aja sawah-sawah gitu lah ini jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 terus apalagi ya oh iya nih dalam di dalamnya sudah open filter untuk saringan ataupun filter udaranya dia pakai yang biasa harganya sekitar Rp30.000 yang biasa ya Bro terus untuk tempat teman yang mau tahu dalemannya seperti apa tak saya tahu bentar ini kunci joknya malah kayaknya di sini Oh ya di sini nah ini bagian dalamnya ya bawah jok jadi posisi aki sudah dipindah ke depan untuk teman-teman yang menanyakan aman enggak bro kalau misalkan aki dipindah ke depan di bawah tanki kalau menurut saya aman-aman aja yang penting enggak ada yang bocor ya maksudnya di bagian tanki ataupun bensinnya enggak ada yang bocor kalau misalkan bocor yuk bahaya Bro kalau misalkan enggak ada yang bocor ataupun enggak ada yang koset dan masalah aman-aman aja Oke jadi seperti itu Bro kurang lebih seperti itu modifanya nah kalian bisa lihat sendiri seperti inilah ya kalau menurut saya mantep lah Bro tinggal dikorek aja mesinnya ini bagian depan seperti ini terus bagian sampingnya nah seperti ini untuk bagian belakang Oke ini kalau ujar pasti nyepret bro kalian yang mau tahu suara kenal potnya seperti apa nah kasih tahu tenang aja ya tapi enggak saya geber ya soalnya ini banyak orang yang lagi eh ini ya lagi nanam padi jadi nggak enak kalau saya enggak enak bro eh kok mati nah kurang lebih seperti ini suaranya nanti kalau misalkan mau tahu suaranya lebih jelas tak tes red deh seperti apa sih ganasnya kena pot ini berisiknya ini panas banget coy Oke Oh iya ini lupa nih ini baut kayak gini namanya apa ya pokoknya ini kayak gini variasi Rp20.000 ataupun 15 ya kalau nggak salah kalau salah dikoreksi nanti tak cantumin harganya Oke kita langsung tes red aja Bro ini beloknya susah coy setanya kayak gini banget ya kalau buat harian sih nggak masalah coy kalau untuk touring loh kalau yang biasa ya mungkin enggak pegel ya pasti pegel lah nggak mungkin enggak pegel kalau ini buat harian di desa ataupun jarak deket lah kalau untuk jarak jauh enggak rekomen banget kayak gini kalau teman-teman mau pakai buat jarak jauh saya sarankan jangan pakai setang jepit kayak gini ya ataupun kalau misalkan kalian mau pakai setang jepit kayak gini posisinya jangan tunggu kayak gini ya agak ke atas lah tutup bagian roda saya sarankan pakai yang 80 per 80 bagian belakang untuk bagian depan kalian pakai 70 per 80 jadi masih inilah masih ada toleransi kita tes wah libit coy libit masih standar sih ya mesinnya ataupun ECO nya kelihatannya bagus bro jalannya tapi kayak gitu banyak lombang nggak berani lah ya pokoknya kurang lebih suaranya seperti itu ya kenal potnya oke bro jadi cukup sebegini aja kalau misalkan teman-teman mau bertanya ikutan video ini monggo komen aja nanti kalau misalkan saya bisa jawab saya akan jawab sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan enggak jalan-jalan tetap hormati pengenalan yang lain Assalamualaikum bye-bye mau ngopi dulu coy sub indo by broth3rmax